Wakil Bupati Tapin Haji Sofianur Senin pagi serahkan bantuan makanan yang disuplai dari dapur umum BPBD Tapin untuk para korban banjir yang ada di wilayah Tapin Utara. Untuk bantuan pertama sebanyak 150 bungkus makanan diserahkan kepada warga DRT 8 Kelurahan Kupang. Selain menyerahkan bantuan Haji Sofianur yang didampingi oleh sejumlah kepala SOPD, pihak kepolisian dan TNI juga melakukan pantauan ke tiga titik wilayah yang terkena musibah banjir. Tiga wilayah tersebut yakni di Jalan Penghulu, Kupang, serta daerah Bungur. Selain memantau Haji Sofianur juga menyempatkan diri untuk berdialog bersama korban banjir yang ada di posko banjir sekaligus memberikan motivasi agar korban banjir tetap semangat melewati musibah tersebut. Terima kasih telah menonton!